Pembesar dua kelompok tani di Kecamatan Conggeyang melaksanakan penanaman jagung perdana di lahan demplot Koramil 1007 Conggeyang. Penanaman jagung perdana ini diinisiasi Koramil Conggeyang sekaligus memperkenalkan pupuk bios jenis cair kepada para petani. Dua kelompok tani di Kecamatan Conggeyang, Kabupaten Sumedang melaksanakan penanaman jagung perdana di lahan demplot Koramil 1007 Conggeyang. Penanaman perdana jagung di lahan demplot Koramil Conggeyang tersebut memanfaatkan lahan kritis disposal tanah Cisum Dawu dengan luas 2 hektare. Sebelum acara penanaman, diawali dengan penyerahan pupuk bios 44DC jenis cair dari pihak Koramil kepada kelompok tani. Dan Ramil 1007 Conggeyang, Kapten Lilo Wicaksono mengatakan pemanfaatan lahan ini selain untuk ditanami jagung juga mengaplikasikan pupuk bios 44DC untuk tanaman. Kita upayakan berkerjasama dengan raya rantas Koramil dengan pertanian dalam hal ini dan musibika Kecamatan Conggeyang berupaya berkolaborasi kita memberdayakan kembali lahan kritis ini yang selalunya 10 hektare ini dengan mengaplikasikan bios 44DC. Yang mana kita awalin dan semenjak pembukaan lahan ini, sebelum siap tangan kita sudah semprot awal di mana lahan kritis ini di pH 4,5 awalnya. Setelah kita semprot bios 44DC, selama 2 menit kita uji lagi, kadar pH naik jadi 5,5. Makanya kami berani dalam hal ini sudah pada hari ini juga kita tanam perdana, tanam jagung hibrida seluas 2 hektare. Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Adih Wahyudin mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Adih pun menyebutkan selain pemanfaatan lahan yang terbengkalai, kegiatan ini pun merupakan terobosan dan inovasi yang dilakukan pihak TNI di bidang pertanian. Menurutkan satu motivasi buat kami selaku masyarakat pertani, mudah-mudahan kami selaku masyarakat ini lebih mencintai bagaimana kami bertani yang sungguh-sungguh gitu kan, bukan asal-asalan. Karena mungkin selama ini kami bertani ini cuma secara pola pikirnya itu seperti apa ya, mekanik lah. Oh orang tua dulu pertaniannya seperti itu, kinerjanya seperti itu, cuma itu. Jadi tidak menyesuaikan dengan perkembangan perilmuan. Kenapa? Mungkin ini kurang transfernya keilmuan dari pihak-pihak terkait kepada kami. Ya mudah-mudahan untuk berdepannya program ini bisa continue Pak. Adih menambahkan pupuk yang digunakan para petani selama ini memang sangatlah susah didapatkan, akibat adanya kelangkaan di pasaran. Namun berkat adanya bantuan dan kerjasama dengan pihak TNI, dalam hal ini Koramil Conggeang, akhirnya pupuk yang dibutuhkan petani bisa tersedia dan langsung diaplikasikan di area lahan dan tanaman.